Oke dari battle to battle, battle artinya bed rumah, el itu Tuhan, rumah Tuhan, el bet el artinya el Tuhan, Elohim, el Tuhan, katakan el Tuhan, bet el rumah Tuhan, jadi dari rumah Tuhan kepada Tuhan dari rumah Tuhan, bingung gak? Gak bingung, sekarang ini rumah, rumah Tuhan, tapi nanti jadi Tuhan dari rumah Tuhan, sekarang bisa ngerti nangkep aja dulu itu, nanti setelah selesai khutbah ini baru bisa selesai bingungnya, oke next slide, kita langsung lihat, kisah Yaakub dimulai dari doa Isak yang sangat desperate, minta anak kepada Tuhan, Isak menikah dengan Ripka pada waktu berumur, Tengok sebelah kiri kanannya, lo umur 40 tahun belum? Udah nikah belum? Jadi kalau anda belum nikah, umur 40 tahun, Isak lebih tua dari anda, oke itu zaman dulu pak, zaman sekarang 20 tahun dan nikah, jangan pakai zaman, oke Isak menikah waktu umur 40 tahun, Ripka mandul dan Isak, Isak lagi, Isak terus berdua 20 tahun tanpa putus asa, ketika mendapati bayi kembar dalam kandungannya Ripka, ada masalah bertolak-tolakan, terus Isak minta, terus Isak menggedor pintu surga, minta petunjuk Tuhan, bahkan Isak minta mati, next slide, kejadian 25 ayat 20, dan Isak berumur berapa? 40 tahun, ketika Ripka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya, berdoa lah Isak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul, Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ripka istrinya itu mengandung, yang mandul, yang kata dokter gak mungkin punya anak, Tuhan bisa memberi anak, next slide, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata jika demikian halnya, mengapa aku hidup? dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan, kalau Anda menemukan problem dalam kesulitan, dalam masalah, dalam hubungan suami istri, dalam bisnis, dalam apapun, bukan pada waktu Anda bermasalah dukun bertindak, bukan, pada waktu Anda bermasalah, jangan cari orang pandai, jangan cari orang pinter, pada waktu Anda punya masalah, jangan buat solusi sendiri, tapi pada waktu Anda menemukan masalah, jangan tanya siapa yang bersalah, carilah pada rumput yang bergoyang, pada waktu Anda menemukan masalah, bertanyalah kepada Tuhan, amin, amin, bertanyalah kepada Tuhan, demikian mengapa aku hidup? Isaac sungguh-sungguh desperate sudah doa selama 20 tahun, tidak punya anak, Tuhan menjawab doanya, istrinya mengandung, lalu setelah mengandung sekarang problem pula bertolak-tolakan, dari mulai dalam kandungan, dari mulai dalam kandungan Ripkah, anaknya berdua kembar siapa namanya? Yaakub dan Esau sudah mulai bertolak-tolakan, sudah mulai berlawanan, bukan cuma mulai dari dilahirkan, tapi dimulai dari dalam kandungan. Oke, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa akan ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencah dari dalam rahimu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara perhatikan, ada banyak orang berkata bahwa perbuatanmu menentukan masa depanmu, itu reward. Tetapi yang Tuhan mau berikan, sejak dari dalam kandungan, sejak mulai dari kekekalan, engkau dikandung ibumu dalam embryo, Tuhan sudah menetapkan, bukan takdir, tapi purpose dan destiny. Orang-orang agama lain mengatakan takdir, takdir atau nasib. Saya tidak percaya dengan adanya nasib, karena nasib cenderung berbau negatif, yang berbau fatalistik. Enggak ada orang bilang katakan bahwa kamu dinasibkan jadi orang kaya. Enggak ada kan? Selalu ada kata nasib, lalu berkata karena apes, karena malang, walaupun bukan orang malang. Iya kan? Nah, saudara tidak pernah ditakdirkan oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu yang buruk. Walaupun Anda dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, walaupun Anda dilahirkan dari keluarga yang heritage-nya, punya keturunan, penyakit keturunan yang bermacam-macam segala macem, termasuk saya, mami saya penyakit jantung, penyakit asma, penyakit emah, papa saya jinjal darah tinggi, maka lengkaplah saya menjadi penyakit berjalan. Tetapi oleh karninya Tuhan, oleh kemurahan Tuhan sampai saya seumur 60, walaupun sekarang darah tinggi saya di border, gula darah saya di border, kolesterol saya di border, tapi enggak pernah naik. Di border, artinya? Oke lah, ya kan? Enggak, enggak, enggak excellent, tapi oke lah. You can tell from the body, oke? Nah, saya mau berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita sebelum Anda lahir. Saya ingin belakang kanannya dengar. Tidak ada hubungannya dengan perbuatanmu. Tidak ada hubungannya dengan sekolahmu. Tidak ada hubungannya dengan heritage kelahiranmu. Dari papa hebat, mama hebat. Tuhan sendiri yang menentukan hebat. Dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan, Yaakub akan lebih hebat daripada kakaknya, Esau. Dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan bahwa dua bangsa akan lahir dan bangsa yang kecil akan menjadi lebih hebat daripada bangsa yang kakaknya. Sudah perhatikan, penetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Nah, kita tahu selanjutnya cerita Yaakub seperti apa. Next slide. Oke, terus. Nah, sekarang loncat. Setelah kelahiran, genap harinya untuk bersalin. Memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Esau artinya merah. Sesudah itu keluarlah adiknya dengan memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yaakub. Isak berumur berapa? 60 tahun pada waktu mereka lahir. Isak bergumul, berdoa untuk minta anak 20 tahun. Dari sejak nikah umur 40 tahun dan waktu anak kembarnya lahir umur 60 tahun. Jadi kalau Anda baru berdoa, baru dua bulan, sudah putus asa, kaplok. Ya kan? Baru minta jodoh, baru 10 tahun belum dikasih, kaplok. Isak bergumul berapa tahun? 20 tahun untuk punya anak dan tidak menyerah. Dan pada ujungnya walaupun diberikan anak, anaknya kembar, anaknya punya problem, selalu tidak rukun. Dan akhirnya Isak berkata bahwa lebih baik aku mati daripada punya anak yang seperti ini. Tetapi Tuhan berkata kepada Isak, no, 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 no. Jangan gampang-gampang minta mati. Sama saja kayak Samuel, Samuel Yusuf juga gampang minta mati. Tuhan mau berkata kepada kita, jangan kegabah untuk minta mati. Begitu menghadapi problem, Tuhan izinkan problem. Betul gak ini problem yang dari Tuhan? Betul gak? Halo? Jangan terlalu mudah kalau kau punya problem langsung cari penyebab masalahnya siapa. Dicari keturunannya, dicari silsilahnya. Ini salah siapa? Tidak ada masalahnya, tidak ada silsilahnya. Tapi Tuhan sendiri yang create something. Are you with me? Clear? Next. Isak berumur 60 tahun, anak kembar itu sangat bertolak belakang. Yaakub berbuat licik untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup Yaakub untuk menjadi bangsa yang besar. Dan Yaakub tahu itu persis dari mamahnya. Mamahnya sangat sayang kepada Yaakub. Dan pada waktu Yaakub tahu bahwa dia akan jadi lebih hebat. Tetapi cara yang dia pakai, cara yang sangat licik. Namanya Yaakub, plantes, penipu dan lain sebagainya. Jadi saudara, seringkali kehidupan Yaakub. Maaf ya Yaakub, bukan Yaakub yang ini ya. Saya tidak menyinggung Yaakub yang ini. Karena di tengah-tengah kita ada Yaakub. Makanya saya bilang dari tadi bahwa jangan tersinggung. Gambaran ini bukan cerita Yaakub yang ini. Tapi ini cerita Yaakub yang di Alkitab. Dan seringkali juga menjadi cerita hidup kita sendiri. Maaf ya Yaakub, sekali lagi maafkan. Jadi saya tidak bisa ganti nama ini. Soalnya memang tokoh di Alkitab namanya Yaakub. Dan kebetulan di kita ada yang namanya Yaakub. Tapi khutbah ini tidak didesain untuk menyinggung Yaakub. Enggak. Oke, clear. Jadi jangan sakit hati sama saya Yaakub ya. Kasih saya ajak saya jam makan, enggak apa-apa. Oke. Next slide. Slide nomor 9 loncat. Slide nomor 9. Saya baca ayat demi ayat. Saya katakan kita akan cerita sekolah minggu. Kita baca ayat demi ayat supaya saudara tahu bahwa ini bukan tafsiran saya, bukan perkiraan saya. Tapi ini yang Alkitab katakan. Ayat 10. Kejadian 28. Maka Yaakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu. Dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi. Ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malekat-malekat Allah turun dari tangga itu. Terus. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan ala Abraham. Nenekmu dan ala Isaac. Alat tempat engkau berbaring. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Next. Yuk kita baca. Barang-barang ini penting sekali. Dua, tiga. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemana pun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Stop sampai sini. Kalau saudara bawa alkitab yang alkitab benar. Kalau saudara bawa alkitab ipad atau komputer. Boleh dikasih highlight. Ayat ini adalah ayat yang utama perjanjian Yaakob dengan Tuhan. Yuk kita ulang. Kita baca. Ayat ini bagus sekali. Dua, tiga. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun kau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Stop sampai sini dulu. Saya ingin menjelaskan, nanti kita akan loncat dari powerpointnya. Karena powerpointnya sangat detail. Tapi saya akan jelaskan lewat penjelasan pribadi saya. Coba Anda lihat saya seperti ini. Waktu Yaakob mengambil hak kesulungan dari Esau. Dengan menipu badannya dikasih kulit binatang dan lain sebagainya. Dan dia ternyata menipunya sangat taktis sekali. Jadi dia tidak menipu langsung mengambil dari ayahnya Isaac. Tetapi dia pertama kali minta dari Esau. Mamanya tahu Esau sangat suka kacang merah. Yaakob tidak bisa masak. Yaakob masak kacang merah karena mamanya yang masakin. Dan Yaakob menyodorkan kacang merah ini kepada Esau. Dan Yaakob berkata, pada waktu Esau pulang dan berburu dia lapar. Yaakob bilang, aku kasih kamu kacang merah. Yaakob bilang oke. Eh Esau bilang oke. Tapi Yaakob bilang, baik aku akan kasih kamu kacang merah. Tapi berikan hak kesulungan. Sudah pengertinya biar baik. Dengar baik-baik. Kenapa bisa hak kesulungan diberikan oleh Yaakob kepada. Oleh Isaac kepada Yaakob. Karena Esau sudah menjualnya lebih dulu. Dengar ini. Esau sudah menjualnya dengan semangkuk kacang merah. Tidak ada kesulungan yang dari Tuhan yang bisa diambil oleh orang lain. Kalau engkau tidak menjualnya. Jangan bilang berkatku diambil oleh orang lain. Berkatku diiri oleh orang lain. Tidak. Tetapi Yaakob berusaha mengambil. Kalau Esau menghargai hak kesulungan. Dia berkata, enggak aku enggak akan kasihkan kamu hak kesulungan. Tuhan akan pakai cara yang lain. Ini tafsiran saya. Tuhan akan pakai cara lain. Tetapi hak kesulungannya Esau diberikan kepada Yaakob. Karena Esau menukarkannya dengan kesukaannya. Dengar baik-baik. Ada banyak Esau-Esau yang bodoh. Sorry saya ngomong keras. Di tempat ini, di tempat lain, di tempat manapun. Menukarkan hak kesulungan yang Tuhan berikan kepadamu. Dengan seonggok bukan cuma kacang merah. Seonggok gambar porno. Seonggok kontrak. Seonggok daging hidup percabulan. Perjinahan. Dengan janji-janji yang lain. Engkau menjual hak kesulunganmu. Hanya untuk supaya memenuhi lasat seperti Esau. Untuk memenuhi kampung tengahnya. Kesukaannya. Aku suka kacang merah. Hak kesulunganku buat, aku enggak ada gunanya. Keselamatanku enggak ada gunanya. Gereja enggak ada gunanya. Pelayanan enggak ada gunanya. Tuhan enggak ada gunanya. Lebih baik sekarang ini ada kontrak di depan mataku. Begitu besar. Jangan jual hak kesulunganmu. Kalau Esau tidak menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Saya percaya rencana Tuhan tetap akan terjadi dalam hidup Yaakub dengan cara yang lain. Saya enggak tahu cara apa. Tidak tahu. Tapi Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara. Tidak tahu saya? Boleh saya lanjutkan? Oke. Jadi di sini inti utama yang jarang diajarkan di sekolah minggu. Bahwa Esau menjual hak kesulungannya dan Yaakub bisa menipu papanya. Karena bantuan mamanya dan hak kesulungan diberikan. Karena Esau sudah menjualnya terlebih dahulu. Get the point? Nah next point berikutnya. Tidak ada di powerpoint. Dengar baik-baik. Tuhan marah enggak dengan kelicikannya Yaakub? Seharusnya kalau Tuhan marah. Tuhan tidak akan menjumpai Yaakub di padang aram ini. Tuhan akan berkata walaupun menjumpai kepada Yaakub. Dia akan berkata hey Yaakub lu licik lu kurang ajar ya. Nah tapi kenyataannya tidak. Tuhan datang kepada Yaakub dalam sebuah perjumpaan lewat mimpi. Dan dia berkata kepada Yaakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Nah Yaakub lagi dalam keadaan apa? Melarikan diri fugitif takut dibunuh oleh kakaknya. Karena dia mencuri hak kesulungan. Dia menipu orang lain. Dia menipu papanya. Seharusnya Tuhan berkata hey. Anak Tuhan tidak boleh tisani. Tahu tisani? Tipu sana, tipu sini. Yaakub melakukan tisani. Tipu sana, tipu sini. Jadi jangan salah mengerti bahwa Tuhan tidak merestui tisani. Nanti Om Samuel tadi kotbah bilang Yaakub tisani tidak dimarahin sama Tuhan. Jadi kita juga boleh tisani. Awas ya. Yaakub tidak dimarahin oleh Tuhan. Karena memang Tuhan memilih Yaakub. Dengar baik-baik. Saudara boleh berbuat dosa. Jangan bilang boleh ya. Salah kata boleh. Ralat. Saudara mungkin berbuat dosa. Mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin saudara melakukan sesuatu yang sangat melukai Tuhan. Tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Ini perjanjian lama loh. Kalau perjanjian baru apa tak beli lagi. Tuhan hadir. Tuhan datang cari Yaakub. Sebelum Yaakub ngomong apa-apa. Tuhan lebih dulu yang berjanji. Sesungguhnya. Aku menyertai kamu. Nah loh. Sudah curi hak kesulungan. Sudah bohongin papanya. Lagi dalam keadaan takutmu dibunuh. Tiba-tiba Tuhan bilang. Aku menyertai kamu. Anak-anak Tuhan yang ada di sini. Jauhkan mulut condemnation dari hidup kita. Tuhan tidak condemn Yaakub. Dalam keadaan Yaakub yang sangat licik. Melarikan diri. Tuhan berjanji menyertai engkau. Dan aku melindungi engkau. Saudara perhatikan. Kenapa Tuhan menyertai engkau? Tuhan melindungi engkau. Dan kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali kemari. Kenapa? Karena dia punya covenant janji dengan Yaakub. Sejak Mas Sidi. Nangkep gak? Nangkep gak? Sejak dari dalam kandungan. Tuhan sudah berjanji. Bahwa engkau akan jadi bangsa yang besar. Nah di sini membatalkan pengajaran yang berkata. Kalau engkau benar maka janji Tuhan akan terjadi. Tetapi saya mau berkata walaupun engkau tidak benar. Janji Tuhan nanti akan membenarkan engkau. Akan memproses engkau. Akan membuat engkau bertobat. Sehingga engkau layak menerima semua janji-janji Tuhan. Are you with me? Bukan karena engkau baik engkau menerima janji Tuhan. Tetapi karena memang Tuhan punya rencana. Di dalam hidupmu. Di dalam kandungan. Tuhan kalau gak percaya nanti baca di rumah deh. Masmur 139. Sejak dari dalam kandungan. Tuhan menenun engkau. Dan Tuhan merencanakan hari-harimu. Dan tidak ada satu pun daripadanya yang akan gagal. Akan jatuh. Sudara itulah Tuhan kita. Waktu Tuhan merencanakan engkau lahir. Bukan karena papa mamamu hubungan mesra. Bukan. Itu cuma cara. Tapi Tuhan sudah menakdirkan. Tapi Tuhan sudah menggariskan bahwa engkau lahir. Dengan satu purpose dan destiny yang besar. Nah terus. Engkau akan pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sudara dengar baik-baik. Waktu Tuhan buat janji kepadamu. Saya katakan ini adalah Tugu dimana Yaakub bertemu dengan Tuhan. Yaakub bertemu dengan Tuhan dengan Tugu yang didirikan di Betel. Dan inilah Tugu pertama. Semua kita punya Tugu peringatan pertama. Dimana waktu Tuhan pertama menjumpai engkau. Kalau yang tidak punya. Boong. Anda pasti punya. Lawatan Tuhan yang pertama. Saya enggak akan lupa. Tahun 75. Di sebuah kamar kos di Bandung. Di Jalan Semar. Saya enggak bisa tidur semalaman. Dan semua otak saya seperti video. Berbayang. Perbuatan saya. Jangan salah loh. Saya enggak pernah berjinah. Saya enggak pernah murtad. Tapi berbayang semua. Perbuatan saya yang katanya mencintai Tuhan. Itu seperti video. Dan hari itu. Malam itu. Jam 4 pagi. So jam 3 pagi. Saya tersungkur diranjang di kaki Tuhan. Dan saya menangis 3 jam. Seperti anak kecil. Dan saya sangat merasakan. Untuk pertama kalinya. Tangan Tuhan melawat saya. Dia menggendong saya. Dia mengeluh saya. Dan mulai hari itu. Hidup saya totally different. Jangan kasih tau mama papa saya di sorga ya. Karena waktu itu saya sudah satu tahun tidak kuliah. Saya bolos dari kuliah. Saya jalan-jalan ke sana kemari. Tapi saya ngajar sekolah minggu. Saya ngajar kotbah di pemuda. Tapi hidup saya seperti itu dengan kebohongan. Persis seperti Yaakob. Melarikan diri. Dengan bertopengkan pelayanan. Saya nonton dari satu film ke film lain. Dari bioskop ke bioskop lain. Tidak ada yang mengejar saya. Tidak ada yang mendoakan saya. Mungkin mami papi saya. Mendoakan saya. Tetapi tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Menyertai saya. Dan menghampiri saya. Sejak hari itu. Saya berkata. Saya dapat ayat di dalam kitab Malyaki. Walaupun begitu banyak gandar yang memberat engkau. Walaupun begitu banyak belenggu yang mengikat engkau. Tapi hari ini aku akan putuskan itu semua. Hidup saya berbeda. Dan sekarang tiap kali saya mengalami persoalan. Tiap kali saya menghadapi tantangan. Rintangan yang begitu besar. Saya kembali ke betel saya. Saya kembali ke Tugu. Dimana saya ketemu Tuhan. Dan dia berkata. Seperti Yaakob. Aku menyertai-Mu. Aku tidak akan meninggalkan-Mu. Dan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Yang ketiga di tengah. Berkata apa? Ingat. Aku akan membawa engkau kembali. Ke negeri ini. Ini yang seringkali banyak pengkotbah berkata apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Adalah ini. Ingat pertama kali waktu engkau ketemu dengan Tuhan. Bukan ingat pada waktu engkau dipaksa oleh pacarmu untuk dibaptis. Bukan ingat pada waktu engkau keburu-buru dibaptis karena mau kawin. Bukan. Yang saya maksudkan bukan tanggal baptisan. Yang saya maksudkan bukan tanggal engkau dipaksa untuk ke gereja. Bukan. Tapi yang saya maksudkan dimana waktu sungguh-sungguh Tuhan menghampiri-Mu. Mungkin orang lain tidak tahu. Seperti saya bilang enggak ada orang lain tahu. Papa mama saya enggak tahu. Tapi saya tahu dengan Tuhan bahwa apa yang saya lakukan. Dan Tuhan tahu persis semua apa yang saya lakukan. Sehingga dia hampiri saya dan dia tidak marah. Dan dia tidak berkata kamu amba Tuhan konyol. Kamu amba Tuhan kurang ajar. Kamu munafik. Enggak. Tapi dia berkata dengan hadirat yang begitu kuat. Sehingga saya dengan sendirinya seperti video. Kejelekan keburukan saya itu langsung mengalir. Dan langsung saya tersungkur tiga jam. Dan Tuhan berkata, semua sudah kuputuskan. Wow. Sama seperti Yaakub. Dalam pergumulan hidupnya Yaakub. Melarikan diri dari Esau. Dalam keadaan stres berat. Dia tahu dia salah. Tapi Tuhan datang menghampiri dia dan berkata, Aku menyertai engkau. Amin. Saya enggak tahan. Karena ini bukan kotbah tentang, lagi-lagi bukan tentang Yaakub ini. Ini kotbah tentang hidup saya. Bagaimana cerita Yaakub adalah gambaran pribadi hidup kita. Yang seringkali meremehkan perjanjian dengan Tuhan. Yang seringkali meremehkan kehidupan kita dengan Tuhan. Yang menganggap Tuhan hanya bahan serep. Kalau kita ambil pada waktu kita perlu. Kita tinggalkan waktu kita enggak perlu. Dan itulah Yaakub. Nah ayat 16 kita baca. Ketika Yaakub bangun dari tidurnya. Berkatalah iya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Next. Ia takut dan berkata. Alangkah dasyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Beth El. Dahulu nama kota itu adalah. Nah Luz artinya adalah Almon Tree. Pohon Almon. Kenapa dinamai pohon Almon? Karena memang di tempat itu banyak pohon Almon. Jadi dinamakan Luz. Tetapi oleh Yaakub tempat itu dirubah menjadi Beth Tel atau Beth Hel. Saya sudah jelaskan tadi Beth adalah rumah, El adalah Tuhan. Rumah Tuhan. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yaakub. Perhatikan. Yang pertama membuat janji siapa? Tuhan. Aku menyertai-Mu. Aku tidak akan meninggalkan-Mu. Kemanapun kau pergi. Dan kamu akan aku bawa kemari. Blah-blah-blah. Lalu setelah dapat janji Tuhan. Yaakub dijamah oleh Tuhan. Yaakub merasakan perbedaan. Jadi jangan heran. Pada waktu Anda dijamah oleh Tuhan. Maka Anda akan merasakan perubahan tanpa ada orang suruh. Maka hidup pun menggebu-gebu. Menjadi debu. Semangatmu semangat. Empat, lima. Mati, maju tak gentar. Mati pun mau bagi Tuhan. Tetapi itu cuma sementara. Demikian juga dengan Yaakub. Nanti kita akan lihat. Sementara. Kita lihat lalu bernasarlah Yaakub. Maka dengan mudah pada waktu kita dijamah Tuhan. Waktu kita mendapat berkat dari Tuhan. Waktu kita ditolong oleh Tuhan. Kita seringkali ngomong. Aku mau begini. Aku mau begitu. Betul? Tuhan berjanji kepada Yaakub lebih dulu. Aku menyertai-Mu. Aku tidak akan meninggalkan kau. Kemanapun kau pergi. Aku bersama dengan-Mu. Dan aku akan bawa kau kembali ke negeri ini. Blah-blah-blah. Lalu Yaakub sekarang menjawab janji Tuhan dengan janjinya. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempu ini. Memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah Ayakub. Maka aku akan menjadi, maka Tuhan akan menjadi Allah ku. Itu dua. Dua, tiga. Dan batu yang kudirikan sebagai Tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan. Berapa? Berapa? Itu perpuluhan. Sudara pikir ini mulainya perpuluhan? Tidak. Mulainya perpuluhan pada waktu Tuhan menjamah Abraham. Dengan bertemu dengan Raja Salem. Maka disitulah Abraham berkata setelah memenangkan peperangan. Dia berkata 10 persen dari semua hasil peperanganku aku berikan kepada Tuhan. Itu mulai asal-usulnya perpuluhan. Yaakub mengulangi apa yang nenek moyangnya ucapkan. Oke, next. Saya tidak mengulang perpuluhan. Saya berkata begini. Sudara, perpuluhan bukan diharuskan. Tuhan minta gak perpuluhan kepada Yaakub? Tuhan minta gak? Coba lihat saya, dengar-dengar pertanyaan saya. Tuhan minta gak perpuluhan kepada Yaakub? Tapi siapa yang mulai? Yaakub. Jadi kalau Anda harus diingatkan untuk bayar perpuluhan. You are wrong. Perpuluhan tidak perlu diingatkan. Perpuluhan adalah dari dasar hatimu sendiri. Seperti Yaakub dengan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menjadikan berkat dan lain sebagainya. Maka dia berkata bahwa aku akan memberikan perpuluhan. Dari semua penghasilanku. Jadi jangan bilang harus lu, harus lu. Gak ada kata harus. Amen. Amen. Janji Tuhan kepada Yaakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku melindungi engkau. Ketiga, aku membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Saudara, janji Tuhan mengandung lima poin ini kepada kita. Kepada Yaakub. Next slide, 19. Setelah mendapatkan janji-janji Tuhan. Yaakub membuat nasar atau janji. Untuk membangun mesbah di tempat itu. Dan membayar perpuluhan bagi Tuhan. Dalam perjumpaan itu Yaakub membuat perjanjian dengan Tuhan. Untuk kembali ke tempat itu. Dan membangun sebuah mesbah bagi Tuhan yang disebut Betel. Betul gak? Jadi Tuhan berjanji menyertai Yaakub. Melindungi Yaakub. Memberkati Yaakub. Sementara dari Yaakub berjanji bahwa aku akan kembali ke tempat ini. Dan akan membangun rumah ini menjadi Betel. Dan aku akan membayar perpuluhan. Dari semua yang kau berikan kepadaku. Kalau satu itu berjanji namanya janji. Kalau dua orang berjanji menjadi satu namanya covenant. Betul gak? Betul gak? Dengar baik-baik. Tuhan sudah berjanji kepadamu. Dan kalau kau sudah mengucapkan janji kepada Tuhan. Ingat itu menjadi covenant. Dan covenant ini kuat. Dicatat oleh Tuhan. Dan diingat oleh Tuhan. Sampai kekal. Tidak pernah tidak. Nah kita lihat selanjutnya. Next slide. Dan batu yang ku dirikan sebagai Tugu ini. Akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Dan akan aku bersembahkan persepuluhan kepada abu. Next slide. Oke. Tuhan menempati janji-janjinya kepada Yaakub. Tuhan menyertai dan memberkati hidup Yaakub. Dimanapun Yaakub berada. Ia punya istri berapa? Senggol kiri kanannya. Istrinya dua loh. Kamu mau gak? Istrinya dua. Yang diingat itu aja. Om sem kok bapak? Istrinya dua. Terus. Punya anak banyak. Punya ternak banyak. Punya sapi banyak. Kambing doba banyak. Tetapi Yaakub lupa akan janjinya kepada Tuhan. Dan diam di dataran rendah di tempat tinggal laban. Sudah perhatikan. Tadi dalam perjalanan kemari. Saya ngobrol sama ilu tentang bagaimana Tuhan memberkati Yaakub. Sebetulnya Yaakub dicurangi gak oleh pamannya? Dicurangi betul? Tapi denger baik-baik. Kalau Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menyertai. Kalaupun orang mencurangi hidup Anda. Anda akan kekurangan gak? Jadi kenapa sakit hati dengan orang yang mencurangi kita? UU. Amin. Amin. Itu mustinya punya gue. Jangan pakai mustinya. Nangkap gak sih? Penyertaan Tuhan kepada hidup kita. Berkat Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti tidak ada orang ganggu kita. Kalau Tuhan menyertai gue gak mungkin dicurangi. Siapa bilang? Kalau Tuhan memberkati gue gak mungkin ditipu. Siapa bilang? Biarkan orang menipu. Biarkan orang mencuri. Biarkan orang berbuat buruk kepada kita. Itu urusannya dia. Urusannya kita. Jangan sakit hati. Karena Tuhan memberkati. Dan Tuhan memakai banyak cara untuk memberkati Yaakub. Dan Yaakub bisa punya istri dua pun itu berkat Tuhan. Loh gak percaya. Loh. Ya Pak makanya saya juga mau punya istri dua. Awas. Dan salah satu cerita yang paling romantis dalam cerita kisah Alkitab adalah kisah cinta Yaakub dengan Rachel. Saudara Yaakub harus menunggu Rachel. Mendapatkan Rachel berapa tahun? 12 tahun bukan 6 tahun. Jangan bilang 6 tahun. 12 tahun. Terasa sangat singkat kata Yaakub katanya. Dan dia padahal kerjanya kerja rodi. Demi sebuah cinta Yaakub adalah berkorban seperti itu. Sudah saya gak cerita-cerita cinta. Saya lagi cerita kesetiaan. Oke. Dan Laban mencurangi Yaakub. Laban menipu Yaakub. Laban mau membuat Yaakub terus menjadi budaknya. Laban mau mengikat Yaakub sebetulnya. Untuk menjadi terus karyawannya. Dengan ngasih anaknya, ngasih anaknya, ngasih anaknya. Semuanya diberikan supaya Yaakub tetap tinggal. Dan Yaakub bete. Orang Jakarta bilang bete. Lupa kepada janjinya. Bahkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yaakub memberikan berhala, mengizinkan berharap-berharap di wilayah itu. Yang disembah oleh Laban. Yang disembah oleh anak-anak Laban. Masuk ke dalam rumahnya. Yuk kita lihat. Ayatnya. Kejadian 35. Ayat selesai 22. Allah berfirman kepada Yaakub. Bersiaplah, pergilah ke Bethel. Tinggallah di situ. Dan buatlah di situ mesbah bagi Allah. Yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esau kakakmu. Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya. Dan kepada semua yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Saya mau tanya. Siapa lagi yang lebih dulu datang? Tuhan atau Yaakub yang cari Tuhan? Yaakub cari Tuhan? Tidak. Sorry saya mau tunjuk. Keberhasilanmu. Kesuksesanmu. Kekayaanmu. Kebahagiaanmu. Bukan usahamu. Tetapi berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tapi engkau lupa kepada Tuhan. Seperti yang Yaakub lupa kepada janjinya kepada Tuhan. Saya katakan makanya sekot bakeras kalau mau tersinggung, jangan tersinggung kepada saya. Tapi Tuhan tidak marah kepadamu. Tuhan cari Yaakub. Tuhan cari Yaakub. Dalam keadaan makmur. Dalam keadaan ternak, dembu, sapi, kambing, domba. Melimpah anak banyak. Istri dua cantik-cantik pula. Semua oke dalam hidup Yaakub. Kalau engkau dalam hidupmu oke. Yaakub-Yaakub yang ada di sini kalau hidupmu oke. Itu bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau pandai. Bukan karena engkau luar biasa. Bukan karena engkau berpendidikan. Tapi karena penyertaan Tuhan. Tapi jangan lupa kepada janjimu kepada Tuhan. Jangan lupa kepada yang memberkatimu. Jangan lupa kepada yang menyertai-Mu. Yaakub lupa sama sekali. Sekian puluh tahun kalau boleh Anda hitung. Dari enam tahun, enam tahun menunggu Yaakub dan Leah. Dua belas tahun. Belum anaknya berapa tahun? Kurang lebih sekitar dua puluh sampai dua puluh satu tahun. Yaakub lupa sama Tuhan. Dia tidak ingat dengan janjinya untuk kembali ke tanah battle. Dia lupa janjinya untuk membangun baik Allah. Dia lupa bagaimana janjinya untuk bayar perbuluhan. Dia lupa bagaimana janjinya mau melayani Tuhan. Dia lupa bagaimana janjinya mau jadi GKM. Dia lupa bagaimana janjinya mau jadi choir. Dia lupa bagaimana janjinya mau jadi pemain musik. Dia lupa janjinya mau jadi usher. Dia lupa janjinya mau jadi pelayan Tuhan. Sementara apa Tuhan marah? Samuel boleh marah. Samuel Yusuf maksudnya. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan Allah yang setia. Dia datang, dia berfirman kepada Yaakob. Bukan bilang, Yaakob! Kapok lu ya. Kurang ajar ya. Dasar kamu. Gak tahu diri, penipu. Sekarang pelupa. Tapi Tuhan berdiri dengan lembut di hadapan Yaakob. Dan dia berdiri dan berkata, Yaakob bersiaplah pergi ke Betel. Tuhan mengingatkan kepada Yaakob, kepada janjinya. Kamu berjanji akan kembali ke Betel. Kamu berjanji akan melayani Tuhan. Kamu berjanji akan bayar perpuluhan. Kamu berjanji akan melakukan. Aku berjanji. Kamu berjanji. Kamu berjanji. Tuhan mengingatkan kepada janjimu. Pergilah ke Betel. Jemaat yang saya kasihi. Kembalilah ke Betelmu. Kembalilah ke tempat perjumpaanmu dengan Tuhan yang pertama. Jangan tinggalkan Betel. Bangun mesbah di Betel. Bangun mesbah di Betel. Tapi sebelum Yaakob bangun mesbah di Betel. Langkah pertama Yaakob kumpulkan keluarganya. Lalu berkatalah Yaakob kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama dengan dia. Jauhkanlah berhala. Saya mau berkata begini. Mungkin Anda tidak punya patung di rumahmu. Mungkin Anda tidak punya sesembahan yang lain di rumahmu. Tapi Anda punya berhala di rumahmu. Apakah itu sesuatu yang melebihi Anda mencintai Tuhan? Apa yang menghalangi untuk Anda tidak melayani? Capek. Apa yang menghalangi Anda untuk tidak hadir dalam ibadah-ibadah? Apa yang menghalangi Anda untuk tidak berbuat? Seperti yang Anda sudah janjikan kepada Tuhan. Itulah berhala. Itu bisa istrimu. Itu bisa suamimu. Saya juga kan bilang. Kalau itu istrimu, caraikan dia, cara istri lain. Bukan. Kalau itu anakmu, jangan salibkan dia. Bunuh dia. Nanti punya anak lagi yang baru. Bukan. Tapi yang saya mau katakan. Mari kita rubah sikap kita seperti Yaakob berubah. Yaakob membuang semua. Pak, Bapak enggak tahu. Saya enggak perlu tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan datang pada sore pagi ini kepada Anda. Anda yang dulunya tidak pernah terlambat, sekarang selalu terlambat. Anda yang dulunya selalu terlambat, sekarang berubah di battle, Anda tidak terlambat. Tidak nyindir saya makanya saya bilang nyodok. Anda yang tidak mau ambil bagian dalam pelayanan, mulai hari ini datang minta sama Tuhan. Tuhan aku mengasihimu, kalau engkau mengasihimu, dan engkau tidak buat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan bohong. Tuhan bohong. Tuhan bohong. Tuhan bohong. Duma saya nangis. Tuhan maarikat saya bilang, please. Kembali ke battle. Kembali dengan kasih yang mula-mula. kita masuk, kita mulai perhatikan jangan cuma sekedar juti datang ke gereja ibadah, pelayanan tim PW, Asia dan lain sebagainya mari lihat apa yang kau kerjakan apa yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh hati yang daripada Tuhan go back to your battle go back to your battle go back to your battle karena dengan kembali ke battle kita bisa punya kuasa untuk menampung untuk membangun untuk membangun ayat berikutnya, ayat 3 marilah kita bersiap dan pergi ke battle dan aku akan membuat mesbah disitu bagi Allah yang telah menjawab aku dan dalam masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh mereka menyerahkan kepada Yaakub segala dewa asing yang dipunyainya mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka lalu Yaakub menanamnya di bawah pohon besar di dekat sikam mari hari ini jangan bawa pulang berhalamu kuburkan berhalamu disini sebentar kita akan berdoa apa yang menghalangimu untuk tidak melayani Tuhan kuburkan itu apa yang menghalangimu untuk tidak kembali kepada battle-mu yang semula kuburkan itu Tuhan sangat mau kita kembali Tuhan berjanji I will bring you back to your battle Amen I will bring you back to your battle Tuhan mau kita bukan cuma sekedar datang karena kewajiban datang cepat-cepat pulang buru-buru but you don't know I'm so busy I know says the Lord Pakku gak suka kumpulan yang ngomongnya gak karuan buat mereka menjadi suka kok semua diem sorry ya kalau saya terlalu keras tapi this is the heart of God yang bicara kepada hidup saya mereka menyerahkan kepada Yaakub segala dewa asing yang dipunyainya dan anting-anting yang ada pada telinga mereka lalu Yaakub menanamnya di bawah pohon besar dekat si kem mari bersama-sama kita tanam semua berhala-berhala kita itu yang positif yang diberkati yang punya banyak yang asetnya banyak yang hidupnya bahagia tapi ada juga berhala negatif itu tadi kepahitan kesombongan kegagalan bagaimana kau gagal kau doa belum dijawab Tuhan kau mengalami masalah belum dapat jalan keluar jadi kau memundurkan diri dan kau berkata mungkin aku juga gak layak mungkin aku juga gak bisa melayani saya mau berkata go back to your battle go back to your battle jangan biarkan berhala positif berhala negatif untuk menghalami kembali next ayat berikutnya sesudah itu berangkatlah mereka nah perhatikan ini yuk kita baca dua tiga dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar saudara perhatikan when you move go back to your battle pada waktu engkau kembali kepada battle-mu pada waktu engkau kembali ke tempat asal-mu engkau kembali kepada kasih Tuhan engkau kembali kepada rumah Tuhan maka Tuhan akan menyertai-mu dan Tuhan akan memprotek perjalanan itu sangat bahaya banyak anak-anak kecilnya akan diculik akan dibunuh bahkan hartanya akan dirampok tetapi pada waktu Yaakub melakukan perjalanan go back to battle maka ketakutan dari Tuhan menyertai Yaakub sehingga tidak ada yang mengganggu Yaakub saya mau berkata pada waktu engkau mau kembali kepada kasih yang mula-mula kepada rumah Allah yang mula-mula kepada hadirat Allah yang mula-mula akan ada banyak tantangan akan ada banyak lintangan akan ada banyak orang mencemohokan akan ada banyak kesulitan yang menghambat Anda tetapi teror dan kekakutan yang dari Tuhan akan menyertai Anda don't give up jangan berhenti di jalan penyertaan Tuhan akan menyertai-Mu sampai engkau kembali ke battle sampai engkau kembali kepada kasih-Mu kepada Tuhan jangan berhenti dengan kekayaan dengan keberhasilan dengan kepaitan dengan kegetiran jangan berhenti dengan apapun move go back to your battle 6 lalu sampailah Yaakub kelus dari tanah kanan yaitu battle ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia ini kuat sekali bicara bersama dengan saya waktu kita kembali ke battle waktu kita kembali kepada kasih Tuhan mula-mula maka dengar baik-baik saya bernubuat dengan segera kita akan kembali kepada kota kita di battle dimana city this is very strong speak to me kenapa? karena kita belum sungguh-sungguh karena kita belum kembali kepada kasih yang mula-mula kita masih berjalan dengan keinginan kita sehingga kita masih strain kita masih tertahan dengan berhala kita masih tertahan dengan segala kesibukan sehingga kita belum bisa sampai ke city pada waktu kita move ke city maka Tuhan akan membuat kita masuk ke city dan saya percaya ini tidak akan lama lagi karena Tuhan berkata secara spesifik kepada saya this is about your life it's not about Yaakub life it's not about your life but my life ayat 7 didirikanlah mesbah disitu dan dinamainya tempat itu apa? El Betel karena Allah telah menyertakan diri kepadanya disitu dan ia ketika ia stres menghadapi kakaknya saudara perhatikan perjumpaan pertama Yaakub dengan Tuhan di lus tempat yang sama Yaakub menamakan itu Betel rumah Tuhan lalu Yaakub pergi ke Laban punya istri dua punya anak banyak punya tenak banyak dan sangat diberkati hidupnya enak dia lupa kepada janjinya Tuhan datang dan Tuhan berkata tinggalkan berhala-berhalamu kembali ke Betel dan Yaakub dengar dan sampai disana didirikannya tempat itu menjadi El Betel kalau dulu menjadi rumah Tuhan kita bertobat dan kita persembahkan hidup kita Tuhan inilah rumahmu tapi sekarang waktu Anda kembali ke Betel dengan mentalitas yang berubah dengan cara berpikir yang berubah bukan lagi tubuhmu menjadi rumah Allah tetapi Tuhan El menjadi Tuhan dalam rumahmu jadi yang punya rumahmu yang punya hidupmu tubuh roh dan jiwamu bukan lagi engkau tetapi Tuhan dialah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidupmu dialah Tuhan yang menjadi segala galanya dalam hidupmu dari Betel menjadi El Betel dengan kata lain Yaakub berkata Tuhan aku sudah gak punya apa-apa dan aku sudah tidak bisa apa-apa semuanya milikmu dan semuanya dari engkau untuk engkau dan bagi engkau makanya sekarang engkau lah Tuhan dari segala aspek kehidupanku El Betel tapi Yaakub bisa melakukan ini bukan karena Yaakub setia bukan karena Yaakub baik tapi karena Tuhan yang berjanji dari dalam kandungannya sampai dia ke tempat temapamannya Laban dan dia diberkati dia lupa segalanya Tuhan mengingatkan kembali Tuhan membawa dia kembali ke Betel dan mengubah tempat itu menjadi El Betel dua menit saya kira cukup next slide bukan next slide tapi lompat ayat ke 33 bagian bagian 28 dulu 28 dulu sorry 28 dulu 28 bagian pertama dari perintah Tuhan ini agar Yaakub kembali ke tempat yang semula berjumpa dengan Tuhan dimuatkan perjanjian Tuhan yaitu Betel rumah Tuhan terus next makna Betel bagi Yaakub tempat perjumpaan ilahi Yaakub perlu mendapatkan kembali rasa takut dan hormatnya kepada Tuhan yang telah melawat dia pada waktu dia masih dalam jadi burunan kakaknya next slide cepat tempat perjanjian Tuhan sangat serius dengan janji-janjinya yang dia sudah ucapkan kepada Yaakub kembali ke Betel berarti membawa Yaakub untuk kembali mengingat perjanjiannya dengan Tuhan dan juga dan melakukannya dengan serius seperti Tuhan next tempat warisan dari Tuhan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham Isaac Bapak leluhurnya Yaakub untuk memberikan tanah kanan sebagai milik mereka sekarang Tuhan menegaskan kembali bahwa Yaakub tanah tersebut itu tempat Mesbah dibangun akan menjadi miliknya sebagai warisan dari Tuhan yang disebut sebagai Betel next bagian kedua dari perintah ini Tuhan mau Yaakub membangun Mesbah next Yaakub telah berjanji membangun Mesbah di Betel tapi dia lupa next terus nah ini sekarang terus lewat 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 ini lewat ini tadi sudah saya bahas sampai sekarang kejadian 32 46 slide 46 oke ini saya mau bicara seperti ini di tempat yang sama Yaakub bukan di tempat yang sama di tempat yang lain waktu Yaakub dalam keadaan stres mau ketemu dengan Esau dia bergumul dengan seorang malaikat kita baca ayatnya kejadian 32 ayat 24 sampai 30 lalu tinggallah Yaakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing ketika orang itu melihat bahwa dia dapat mengalahkannya ia tidak dapat mengalahkannya ia memukul sendi pangkal Yaakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu terus lalu kata orang itu biarkanlah aku pergi karena fajar karena fajar telah menyingsing sahut Yaakub aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku bertanyalah orang itu kepadanya siapakah namamu sahutnya Yaakub itu bulapan kita baca bersama-sama dua tiga lalu kata orang itu namamu tidak akan disebut lagi Yaakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang saudara perhatikan nama Yaakub dirubah menjadi Israel waktu Yaakub mau kembali bergabung dan mulai berdamai dengan Esau dan dia sangat ketakutan sehingga dia menyuruh istrinya anaknya semua berjalan lebih dulu dan dia tunggu di sungai Yabok sendirian lalu datanglah seorang malekat seorang malekat berjumpa dengan Yaakub dan malekat itu adalah saya kata Tuhan sendiri yang dalam teologi dikatakan Teofani artinya penampakan Tuhan secara mata kasat Tuhan bisa mengambil wajah seorang malekat manusia atau siapa saja yang dikatakan Teofani dan saya sangat percaya ini adalah Teofaninya Tuhan sehingga dia punya hak dia punya kuasa untuk mengubah hidup Yaakub bertanyalah orang itu kepadanya siapakah namamu sahutnya Yaakub tetapi lalu kata orang itu namamu tidak akan disebut lagi Yaakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang ini terjadi beberapa saat sebelum Yaakub kembali ke El Bet El sudah dengar baik-baik nama Yaakub sudah diubah oleh Tuhan menjadi Israel dan Yaakub sudah diberkati tetapi nama Israel tidak Yaakub pakai kenapa karena Yaakub masih gak yakin karena Yaakub masih gak bisa tetapi pada waktu Yaakub sudah kembali ke Bet El dan mendirikan rumah Allah menjadi El Bet El sekarang kita lihat kejadian 35 ayat yang ke 10 itu slide 50 slide 50 firman Allah kepadanya namamu Yaakub dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub melainkan Israel itulah yang akan menjadi namamu maka Allah menamai dia Israel waktu Yaakub kembali ke Bet El mendirikan mesbah mendirikan Bet El dan mengubahnya menjadi El Bet El maka Tuhan yang sama hadir dan berkata mulai hari ini namamu bukan lagi Yaakub tetapi Israel adalah pengulangan dari janji Tuhan di dalam kejadian yang sebelumnya bahwa Tuhan berjanji kepada Yaakub akan mengubah namanya menjadi Israel tetapi pelaksanaannya pada waktu Yaakub sampai di Bet El dan mengubah menjadi El Bet El saya berharap dengan pengajaran ini kita semuanya kembali ke Bet El kita dan Tuhan akan merevealkan akan membongkar semua visinya untuk Anda dan Anda menjadi Israel Israelnya Tuhan pangeran pangerannya Tuhan kita bangkit berdiri Haleluya Haleluya satu saja yang saya minta di Minggu Palem ini ingat pengorbanan Kristus di Kaisarib dia mau kita kembali ke Bet El kita dan dia mau izinkan dia mengubah Bet El menjadi El Bet El Tuhan yang setia Tuhan tidak kecewa dengan pelanggaran kita Tuhan tidak kecewa dengan kelemahan kita Tuhan tidak kecewa dengan kita melupakan karena kita diberkati Tuhan tidak kecewa dengan ketidaksetiaan kita Tuhan tidak kecewa dengan kita melupakan janji kita kepadanya sekian tahun Tuhan biarkan Yaakob mungkin puluh tahun sekian puluh tahun Tuhan biarkan Yaakob memelihara berhala-berhalanya tapi pada satu saat satu titik tertentu Tuhan menghampiri Yaakob Yaakob kembali ke Bet El kembali ke tempat dimana kau bertemu dengan aku dirikan mesbah disitu Tuhan yang berjanji dari dalam kandungan Yaakob Tuhan yang menampakkan diri kepada Yaakob di Luz Tuhan yang menampakkan diri kepada Yaakob di Peniel dan Tuhan juga yang menampakkan diri kepada Yaakob di tempat Laban untuk membawa Yaakob kembali kepada Betel dan membangun mesbah di Betel menjadi El Betel Tuhan yang sama mengunjungi Anda Tuhan yang sama datang kepadamu siang hari ini dan Tuhan mau berkata kembali ke Betel buang berhala-berhalamu buang ketidaklayakanmu karena aku yang memanggilmu aku menyertai kamu Bapak Hamba boleh berhenti berbicara tapi biarlah firmanmu dan kuasa Rukurusmu tidak berhenti berbicara jamah kami Tuhan jamah kami kembalikan gerejamu kepada Betel yang menjadi El Betel kembalikan kami kepada posisi kebenaranmu Tuhan ampuni kami ampuni kami Tuhan kalau kami melayani hanya karena asal-asalan kalau kami melayani hanya karena kami kebiasaan ampuni kami Tuhan kami mau kembali untuk melayani dengan kasih terima kasih buat berkatmu kami melupakan kepahitan kami melupakan kegagalan kami melupakan persoalan kami akan kembali ke El Betel ambil alih hidup kami ambil alih gerejamu ambil alih semuanya inilah punyamu Tuhan dalam nama Yesus ambil alih keluarga kami Tuhan ambil alih bisnis kami ambil alih Tuhan kehidupan kami ambil alih rumah tangga kami ambil alih anak-anak kami suami kami istri kami ambil alih Tuhan you are in control terima kasih Tuhan kau begitu setia kepada janjimu kalau kau setia kepada Yaakub kau juga setia kepada kami kepada gerejamu kepada individu kami terima kasih Tuhan dalam nama Yesus sekarang layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahmu sama berdoa Tuhan persekutukan roti ini dengan tubuhmu cawan anggur minuman ini dengan darahmu menjadi makanan dan minuman sejati buat hidup kami sehingga kami boleh ada di El Beth El dan membangun mesbahmu di kota Sydney yang menjadi El Beth El dalam nama Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan